Saudara Pemerintah Kota Jambi atau Pemkop Jambi fokus melaksanakan penurunan stunting sebagai program prioritas pemerintah, dekat berbagai strateginya. Berikut liputan aja untuk Anda. Selasa 16 Juli 2024, Pemkop Jambi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencada atau DPPKP, melaksanakan Giat Pemberian Makanan Tambahan atau PMT Tahap 2 untuk keluarga beresiko stunting tahun 2024. Program Pemberian Bantuan Makanan Tambahan bagi Keluarga Beresiko Stating yang Berlangsung di Aula DPPKP Kota Jambi itu dilakukan secara serepodial oleh PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi, didampingi PLT Kepala DPPKP Kota Jambi, M. Mulya Diyatup. PJ Wali Kota Jambi dalam arahan yang mengatakan, upaya percepatan penurunan stunting Kota Jambi tahun 2024 adalah degang melakukan intervensi spesifik terhadap kelompok sasaran. Upaya nyata serta komitmen pemerintah Kota Jambi dalam upaya percepatan penurunan stunting itu diantaranya diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan tambahan bagi keluarga beresiko stunting atau keluarga yang anaknya stunting. Lebih lanjut, laju pertumbuhan penduduk Kota Jambi berdasarkan proyeksi BPS Kota Jambi tahun 2023 telah mencapai 1,27 persen. Oleh karenanya, Pemkong Jambi mendukung semua kegiatan program KB supaya laju pertumbuhan penduduk dan stunting itu bisa dikendalikan. Selain itu, kata Sri, data dari EPP GBM Februari 2024 di Kota Jambi tercatat ada 273 adag yang beresiko stunting. Di dalam dunia, Kepala Dinas KBKB, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Sosial, dan Jangan Sertif melaksanakan kegiatan pemulihan dan penurunan tambahan bagi keluarga yang beresiko stunting. Kenapa beberapa ini kita lakukan? Kita sama-sama tahu bahwa penelajaran tentang program pemerintah untuk menurunkan stunting itu seluruh strategi, seluruh langkah-langkahnya, aksinya, kaitu, sudah dilakukan. Dan panggungannya juga sangat jelas bagi seluruh pemerintah dan pemerintahnya. Nah, untuk menurunkan Kota Jambi terkait dengan penurunan stuntingnya, strategi untuk kolaborasi sudah dilakukan. 8 aksir konvergiusi stunting sudah dilakukan. Koordinasi dengan penting penurunan stunting semuanya sudah dilakukan. Kemudian makanan tambahan inilah wujud nyata dalam kita menangani kepada keluarga-keluarga yang memang berisiko stunting. Pada kesempatan kasi, saya tanyakan kepada para penerima PNP siang hari ini bahwa apakah para keluarga ini menerima bantuan untuk program yang seakanan bersekretar nyata tidak menerima. Apakah menerima juga bantuan yang dari dinas sosial untuk keluarga-keluarga miskin ternyata juga ada yang menerima, ada yang meninjau. Akhirnya, kongresan Kota Jambi ini sudah konsen terhadap keluarga-keluarga yang memang mungkin ada masalah dengan rekonomi sehingga turun tangan langsung untuk memberikan bahan-bahan pokok anak-anak yang bisa dikasut oleh keluarganya. Jadi saya melihat ada telur, ada tulas, ada bus kue, yang tentu itu bisa mendukung oleh keluarga, misi keluarga itu. Saya ingin menerima selanjutnya karena akses ekonomi, sering menegaskan penting yang penurunan stunting dilakukan sendiri mungkin untuk menghindari jangka panjang yang merugikan seperti terhapatnya tumbuh gembang adak serta perkembangan otak sehingga kecerdasan adak tidak maksimal. Stunting tidak hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu, tetapi juga dapat terjadi pada yang mampu. Terima kasih telah menonton!